selamat datang kembali di dunia tokusatsu apa kabar kalian semua sobat toko lovers dimanapun kalian berada semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu trailer terbaru dari Kamen Rider Revised The Movie dan Avatar Sentai Dawn Brothers The Movie akhirnya telah dirilis oleh Toei hari Jumat pagi kemarin dan seperti biasa kita akan sedikit bahas-bahas ya mengenai trailer dari Kamen Rider Revised serta Avatar Sentai Dawn Brothers The Movie ini perlu saya ingatkan di awal-awal nih ya video ini dimulai Kamen Rider Revised The Movie yang judulnya adalah Kamen Rider Revised The Movie Battle Familia serta Avatar Sentai Dawn Brothers New First Love Hero akan secara bersamaan dirilis dalam satu paket penayangan pada tanggal 22 Juli 2022 di Bioskop Jepang Bang kalau Indonesia kapan bang Indonesia itu sih A tidak tahu ya ya semoga saja distributor Indonesia ada yang mau mengambil dan menayangkan film ini di bulan-bulan kedepannya kita langsung saja kalau begitu ya bahas serta breakdown trailer terbaru dari Kamen Rider Revised The Movie serta Dawn Brothers The Movie kita awali dulu dengan pembahasan Dawn Brothers The Movie di trailer terbaru Dawn Brothers The Movie ini A tidak melihat sebuah hal-hal yang baru diperlihatkan di trailer ini tapi kita bisa lihat disini bahwa sekali lagi Dawn Brothers ini akan mengangkat seputar cerita para member Dawn Brothers yang mencoba untuk masuk ke dunia perfilman yang dibuat oleh sebuah perusahaan sepertinya ya kita bisa melihat di adegan ini ada seorang ibu-ibu yang sedang menyedorkan sebuah naskah film atau mungkin TV series kepada para member Dawn Brothers yang sedang bertarung melawan Hitotsuki atau mungkin Noto disini mereka ditawarkan oleh ibu ini yang namanya adalah Reiko Mieda untuk menyuruh para member Dawn Brothers ini bermain di film mereka yang berjudul Shin Hatsuko Hiro atau artinya cinta pertama yang baru kita bisa lihat sendirilah di cuplikan-cuplikan trailer ini sepertinya di Dawn Brothers The Movie ini para member-member Dawn Brothers harus berakting di depan kamera menyesuaikan peran mereka masing-masing di dalam skrip film yang berjudul Shin Hatsuko Hiro yang dibuat oleh ibu Reiko Mieda Momoyitaro serta Haruka disini berperan dan berakting sebagai seorang murid di sebuah sekolah dan bila ahliat disini dikisahkan mereka berdua ini akan terlibat sebuah drama cinta menyesuaikan judul dari filmnya sendiri bila tangkap Momoyitaro memang seolah-olah disini dia itu berperan sebagai seorang siswa sekaligus seorang pahlawan yang dimana Momoyitaro ini atau pahlawan ini diidolakan oleh Haruka bisa dibilang kisah yang tersaji di film ini sama persis dengan kisah Haruka di serisnya sendiri di episode pertama bila teman-teman ingat ya yang dimana Haruka sempat mengagumi Sonoi salah satu pahlawan yang telah menyelamatkan hidup Haruka tidak hanya mereka berdua saja kita juga bisa melihat Inuzuka ikut terlibat dalam pembuatan film Hatsuko Hiro ini dan yang lucunya si Inuzuka berperan sebagai seorang cosplayer yang berbentuk kuda ya kita juga bisa lihat lah Inuzuka ini sampai marah-marah karena tidak sudi gitu dia ini berperan sebagai badut kuda seperti ini secara mengejutkan juga Noto ikut bergabung dan syuting bersama member Don Brothers lainnya Sonoi serta Sononi kita bisa lihat mereka berdua menjadi anak sekolahan yang mungkin ceritanya mereka berdua ini adalah teman sekolah dari Haruka serta Momoi Taro tapi sayangnya ya itu si Sonosa harus berperan sebagai seorang zombie atau mungkin seorang musuh yang harus dikalahkan oleh Momoi Taro di setting film Hatsuko Hiro ini tak lupa juga Hitotsuki terbaru yang muncul di film ini diperlihatkan ah masih belum tahu Hitotsuki ini itu mengambil dari Super Sentai yang mana tapi ada yang bilang Hitotsuki ini mengambil dari Super Sentai Ninpu Sentai Harry Kanger yaitu Ninpuki sepertinya sutradara pria yang terlihat di adegan ini dialah yang akan menjadi pelaku Hitotsuki di Don Brothers The Movie ini yang paling menarik ya di akhir trailer Don Brothers The Movie ini Ibu Reiko sempat mention kalimat Kamen Rider entah Kamen Rider di Don Brothers ini memang benar-benar eksis atau seperti apa nih secara keseluruhan Don Brothers The Movie ini akan mengangkat sebuah keseruan cerita dari member Don Brothers serta Noto yang dimana mereka harus ber-acting di dalam sebuah cerita yang dibuat oleh Ibu Reiko Meida yang cerita filmnya sendiri berjudul Shin Hatsuko Hiro tentunya akan banyak sekali keseruan serta kekocakan yang diperlihatkan di film ini Avatar Sentai Don Brothers The Movie Shin Hatsuko Hiro akan ditulis oleh tentunya Bapak Toshiki Inoue serta disutradarai oleh Bapak Ryuta Tasaki kita lanjutkan ke pembahasan trailer terbaru dari Kamen Rider Revised The Movie Battle Familia di trailer ini banyak sekali hal-hal baru yang diperlihatkan dan kita akan bahas secara bersama-sama disini di trailer terbaru ini kita bisa melihat sepertinya Mama Yukimi serta Papa Genta itu diculik oleh organisasi Triple Six sebuah organisasi teroris yang akan menjadi musuh utama bagi trio Igarasi Mama Sun serta Papa Sun diculik ketika mereka mungkin sedang ingin berangkat pergi liburan ke sebuah tempat dan di saat momen inilah para anggota organisasi Triple Six menculik Mama Sun serta Papasan atau mungkin bisa dibilang mereka ini membajak sebuah pesawat yang ditumpangi oleh mereka berdua kita bisa melihat trio Igarasi George dan Hiromi Kadota mereka tentunya ditugaskan untuk menyelamatkan Mama Sun serta Papasan yang sedang ditawan di area Triple Six area atau markas utama dari organisasi teroris Triple Six di trailer ini akhirnya kita diperlihatkan oleh musuh utama dari trio Igarasi Basudara maksudnya bersaudara ya yaitu ada Azuma yang akan menjadi Kamen Rider Daimon Kamen Rider terbaru sekaligus musuh utama di film ini betul sekali ya teman-teman Azuma ini aktornya sendiri merupakan alumni dari cast Ninja Sentai Kaku Ranger sebagai Ninja Black membahas masalah Kaku Ranger ternyata ada dua pemeran lain Kaku Ranger yang ikut berpartisipasi di dalam sebuah mini-series spin-off dari Toy yang berjudul Spin-off Revised Birth of Chimera yang akan dirilis secara bersamaan dengan film utama Kamen Rider Revised The Movie yaitu tanggal 22 Juli 2022 Spin-off Revised Birth of Chimera ini akan diperankan oleh banyak cast baru termasuk disini para alumni dari Kaku Ranger sendiri yaitu ada Teruaki Ogawa yang kita kenal sebagai Sasuke Ninja Red serta Satomi Hirose yang kita kenal sebagai Suruhime Ninja White dia disini akan berperan sebagai Ibu Bagi Nozomu Otani serta Sasuke Ninja Red dia disini akan berperan sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit sepertinya ya tidak hanya itu saja ada case-case lainnya disini yaitu ada Ryu Mukai yang diperankan oleh Shohei Hashimoto sekaligus dia ini juga akan berperan sebagai Kamen Rider Chimera gimana nih menurut kalian semua bentuk desain dari Kamen Rider Chimera ini menurut Asia desain serta bentuk dari Chimera ini terbilang apa ya simple tapi masih tetap oke lah untuk dilihat oh iya tak lupa juga ya salah satu sweet actor legend Tokusatsu alias Kamen Rider Seiji Takaiwa akan memeriakan spin-off revised birth of Chimera ini dia disini akan berperan sebagai ayah bagi Nozomu Otani bagi kalian yang belum tahu spin-off revised birth of Chimera ini akan menceritakan sebuah kejadian sebelum setting dari film revised the movie bila tengangkap sekilas ya spin-off ini akan berfokus pada cerita dari kelahiran Kamen Rider Chimera itu sendiri kita juga disini diperlihatkan oleh klip-klip yang memperlihatkan orang-orang termasuk disini ada George Ryumakai serta Azuma menggunakan sebuah driver terbaru serta Vistamp terbaru yaitu Kingcraft Vistamp yang akan membuat mereka berubah menjadi Kamen Rider Chimera tapi yang masih belum menangkap apakah driver terbaru ini memang jumlahnya sangatlah banyak gitu atau driver ini memang hanya satu saja serta kita masih belum tahu apakah driver terbaru ini merupakan ciptaan dari George yang dimana mungkin saja driver ini sepertinya menurut A telah berpindah-pindah ke pemilikan dari satu orang ke orang lainnya tanpa alasan yang belum diketahui sampai mungkin driver ini beralih ke tangan Azuma sang Kamen Rider Diamond sekaligus vilain utama di film Kamen Rider Revised Itulah sedikit penjelasan mengenai spin-off Revised Birth of Chimera ini Spin-off ini akan dirilis secara online di Toi Tokusatsu Fans Club tanggal 22 Juli 2022 Kita kembali lagi ke bahasan trailer terbaru Revised The Movie Kamen Rider Diamond aka Azuma akan menjadi musuh utama di film ini Dia juga sepertinya merupakan seorang pemimpin atau ketua dari organisasi Triple Six Azuma menggunakan Octopus Spice Stamp untuk bisa merubah dirinya menjadi Kamen Rider Diamond Secara desain Kamen Rider Diamond ini merupakan desain yang sama seperti Kamen Rider Chimera karena bila kita lihat Diamond ini menggunakan belt yang sama jadi secara desain dan bentuk memang terlihat sama seperti Chimera tapi yang berbeda Diamond ini memiliki beberapa tambahan desain serta jubah bekas Kamen Rider Storius bekas ya yang tertempel di tubuhnya tapi bila A ingin berkomentar sedikit Kamen Rider Diamond ini secara desain keseluruhan nampak ya biasa aja ya bagus enggak jelek juga enggak gitu AC tadinya mengharapkan desain si Diamond ini sangatlah sangar lah sama seperti Kamen Rider Eden tapi ternyata ya hasilnya biasa saja ya menurut kalau menurut teman-teman gimana nih desain si Kamen Rider Diamond ini bagus atau biasa saja jadi siapakah sebenarnya si Azuma ini bila searchingnya Azuma ternyata merupakan seorang yang pernah melakukan kontrak dengan Gifu Sama dia melakukan hal itu demi bertujuan untuk mendapatkan hidup yang abadi sama halnya dengan Akaishi jadi bisa dibilang Azuma merupakan manusia yang mungkin hidup di zaman dahulu berbarungan dengan Akaishi hingga sampai saat ini kita juga tahulah sepertinya bahwa Akaishi ini merupakan seorang pria tua abadi yang hidup dari zaman dahulu sampai sekarang dan itu semua berkat dari kekuatan Gifu Sama setelah Azuma telah mendapatkan keabadian melalui Gifu Sama Azuma telah lama sekali menilai peradaban umat manusia sampai detik ini dan di revise the movie ini dia memutuskan untuk membajak sebuah pesawat yang dimana pesawat tersebut ditumpangi oleh Mamasan serta Papasan hingga Azuma atau para anak buahnya ini menculik dan menyandra Papasan serta Mamasan demi tujuan untuk memburu keluarga Igarasi tapi sebelum melakukan aksinya melihat di beberapa gambar rilisan dari Spin of Revised Birth of Chimera sepertinya Azuma ini sempat menjadi seorang tahanan dan Azuma ini sepertinya kabur hingga dengan cepatnya dia bisa mendapatkan belt terbaru yang mungkin ciptaan Jors sehingga bisa membuat Azuma ini berubah menjadi Kamen Rider Diamond menarik sekali ternyata sosok Azuma ini ternyata dia ini merupakan orang yang bisa dibilang satu seperjuangan dengan Akaishi ketika mereka bertemu dengan Gifusama serta melakukan kontrak dengan Gifusama ratusan atau ribuan tahun yang lalu spotlight lainnya di trailer ini kita bisa melihat iblis dari trio Igerashi keluar atau terbebas dari tubuh trio Igerashi nah ini menarik sih ada Vice yang memiliki tampilan yang sangatlah berbeda dengan mata merah yang menyala membuat Vice ini terlihat sangatlah menyeramkan dan tak lupa juga ada Kagero aka Kamen Rider Evil Kamen Rider yang dirindukan oleh kita semua si Kamen Rider Evil aka Kagero akan kembali di film ini dan yang terakhir ada Rabu Kofu nah ini terlihat jelas sekali ya Rabu Kofu memiliki wujud atau penampilan yang sangatlah berbeda jadi kenapa trio iblis Igerashi ini bisa keluar dan terbebas seperti ini bila atleti kemungkinan besar ini semua diakibatkan dari Kamen Rider Diamond Diamond yang usernya sendiri adalah Azuma yang dimana Azuma ini merupakan orang yang terikat langsung dengan Gifu Sama memiliki sebuah kemampuan untuk bisa memisahkan iblis milik trio Igerashi keluar dari tubuh mereka dan dia juga bisa merubah iblis-iblis mereka ini menjadi jahat membangkang dan menyerang trio Igerashi tentu Azuma yang merupakan keturunan dari Gifu Sama bila dia berubah menjadi Kamen Rider dia tentunya akan sangatlah overpower kekuatan Gifu Sama serta kekuatan Kamen Rider digabung menjadi satu pasti akan sangatlah OP lanjut lagi ke karakter yang mungkin akan menjadi kunci di film Revised The Movie ini yaitu ada Nozomu Otani yang diperankan oleh Issei Mamehara masih belum tahu dia ini siapa dan sangkut pautnya apa dengan film Revised The Movie ini tapi bila kita lihat ya atau mungkin tahu Nozomu Otani ini dimunculkan juga di Spin-Off Revised Birth of Kimera jadi ada kemungkinan Nozomu ini ada kaitannya dengan Revised The Movie terlebih di bagian awal trailer Revised The Movie ini kita bisa melihat Nozomu Otani menjadi penumpang satu pesawat dengan mamasan dan papasan terus disambung lagi ada satu adegan yang memperlihatkan Nozomu Otani ini merebutkan sebuah driver yang sama dipakai oleh Kamen Rider Diamond di adegan ini apakah Nozomu Otani akan berubah menjadi Kamen Rider Kimera atau Nozomu Otani akan berubah menjadi Kamen Rider terbaru yang akan muncul di Revised The Movie ini bukan Kamen Rider Kimera membahas masalah Kamen Rider terbaru dan mungkin teman-teman semuanya sudah tahu bahwa akan ada Kamen Rider terbaru yang sempat dimunculkan di poster Revised The Movie ini nama dari Kamen Rider ini katanya bila dapat informasi di internet namanya adalah Kamen Rider Overveil sama ya teman-teman pelafalannya dengan Kamen Rider Over Demons terus terang ya desain si Overveil ini beneran keren banget beneran keren banget seriusan secara bentuk dan desain memperingatkan dan mungkin teman-teman semua dengan desain Zero One Assault Hopper atau mungkin Vulcan Assault Wolf kita bisa lihat disini bahwa Veldriver yang pernah digunakan oleh Genta Igrasi akan digunakan kembali tapi bedanya Veldriver ini ditambahkan sebuah ornamen Power Up Part di samping kanan dan kiri Veldriver tersebut Hercules Vistame akan menjadi Vistame utama bagi user tersebut untuk bisa berubah menjadi Kamen Rider Overveil nah yang menjadi pertanyaan kita semua siapakah user dari Kamen Rider Overveil ini apakah Papa Sun akan kembali beraksi dan akan berubah menjadi Kamen Rider Overveil atau Mama Sun tercinta kita yang kali ini di movie ini dialah yang akan berubah menjadi Kamen Rider yaitu Kamen Rider Overveil atau ya A memiliki satu teori yang lumayan liar mengenai siapa user dari si Kamen Rider Overveil ini A menduga-duga kemungkinan besar user dari si Kamen Rider Overveil ini adalah Mama Sun serta Papa Sun alias mereka berdua akan Fusion menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah Rider terbaru bernama Kamen Rider Overveil ini sama hanya dengan kasus Kamen Rider Senturi yang dimana user Kamen Rider Senturi ditunggangi oleh dua orang bagaimana nih menurut kalian siapakah user dari si Kamen Rider Overveil ini apakah pepasan atau memasan atau siapa kita sudah mengetahui bahwa akan ada Deadmanster baru yang akan muncul di film ini ada Masato Soutomi yang memerankan sebagai Norito Yoshima A masih belum mengetahui peran dia disini sebagai apa tapi bila A lihat di trailer dia mungkin adalah seorang saintis sama halnya seperti George Masato Soutomi ini juga sekaligus merupakan Deadman yang berbentuk seperti Joker yang terlihat di gambar ini bila perhatikan di film Revised Battle Familia ini trio Igeralsi sepertinya ketika iblis yang mereka miliki terpisah dan keluar menjadi jahat sekaligus menjadi pelayan bagi Kamen Rider Diamond disini mereka bertiga mau tak mau berusaha secara ekstra serta berjuang dengan ekstra tanpa berubah alias dengan tangan kosong bertarung dan bertarung demi bisa mendapatkan kembali memasang serta papasan serta tak lupa juga ketiga iblis dari trio Igeralsi tersebut tentu ini akan sangatlah seru karena kita akan melihat bagaimana trio Igeralsi bersaudara ini akan beraksi serta berjuang mati-matian melawan organisasi triple six dan poin terakhir yang saya ingin bahas di video kali ini mengenai ada kemungkinan Kamen Rider Revised akan mendapatkan form terbaru di film ini bisa kita lihat di gambar ini Kamen Rider Revised yang menggunakan form Thunder Gale sedang memegang sebuah fight stamp terbaru yang A sendiri masih belum tahu fight stamp apa yang dipegang oleh si Iki ini tapi ada kemungkinan besar Iki aka Kamen Rider Revised akan mendapatkan form terbaru lewat fight stamp terbaru ini nah tapi A sedikit curiga ketika adegan ini diperlihatkan kita bisa melihat trio Igeralsi Iki Daiji serta Sakura meragakan pose Henshin dari Iki Daiji serta Sakura dan terkenapa merasakan bahwa form terbaru dari Revised ini akan merupakan sebuah form gabungan alias fusion dari trio Igeralsi bersaudara alias Iki Daiji serta Sakura akan bergabung menjadi satu sehingga menghasilkan bentuk Kamen Rider terbaru bila teori yang ABB-kan ini benar-benar terjadi bisa dipastikan Kamen Rider Revised form terbaru ini serta Kamen Rider Overveil merupakan Kamen Rider yang dua-duanya merupakan hasil fusion dari Mamasan serta Papasan serta trio Igeralsi bersaudara bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini komen di kolom komentar di bawah ya Kamen Rider Revised The Movie Battle Familia seperti yang prediksikan jauh-jauh hari film ini akan disutradarai oleh Koichi Sakamoto sang rajanya action Tokusatsu serta akan ditulis oleh tak lain dan tak bukan Bapak Hanta Kinoshita tentu dengan adanya Koichi Sakamoto Revised The Movie ini akan hampir 60-70% bermuatan action pokoknya kita patut tunggulah karena saya yakin film ini akan sangatlah seru dan semoga ceritanya pun demikian pula seru dan juga menarik baiklah jadi itulah dia pembahasan dari Revised The Movie serta Fatro Sentai Dawn Brothers The Movie bagaimana nih menurut kalian semua apakah kalian menunggu sekali film ini atau mungkin kalian punya koreksi opini atau tambahan yang akan terlewatkan silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah sekali lagi Revised The Movie serta Dawn Brothers The Movie ini akan ditayangkan secara bersamaan serentak di bioskop Jepang pada tanggal 22 Juli 2022 Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir bila kalian punya tambahan, saran atau apapun yang akan terlewatkan silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika membahas video kali ini ya baiklah mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini terima kasih yang sudah menonton kalau begitu apa pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati